selamat menikmati bahkan riski dan keberkahan teman-teman klc untuk video kali ini saya mau berbagi pengalaman saya dalam merawat anggrek dari mulai sidling tanpa greenhouse tanpa naungan paranet ataupun uv bagaimana saya menyiasatinya dan bagaimana saya menanggulangi hama-hamanya akan saya kupas di video ini jangan di skip videonya ya simak terus sampai selesai nah teman-teman saya merawat anggrek-anggrek yang mulai dari sidling itu saya letakkan di bawah naungan pohon dulunya anggrek saya waktu sidling itu saya letakkan di emperan rumah di bawah jendela sebenarnya kena naungan sedikit ya dari genteng ya tetapi karena matahari itu kan berotasi kadang dia akan dari terbit dari timur tapi condongnya kadang ke selatan ataupun condongnya ke utara nah pada saat matahari itu lebih condong ke selatan maka rumah saya itu bagian teras dan emperanya itu terkena matahari full dari pagi sampai sore nah karena itulah saya kesulitan ya teman-teman ya ini dulu saya letakkan di emperan sidling-sidling ini diletakkan di emperan dan kebetulan pas beberapa bulan yang lalu pas ini belum lama ya beberapa hari kebetulan sinar matahari itu terbitnya dari timur tapi lebih condong agak ke selatan jadinya kebakar teman-teman daunnya lonyot karena terbakar dan batang-batangnya karena masih sidling kan itu ya jadinya kayak udah kayak mau mati saja ini teman-teman kemarin berturut-turut selama kurang lebih 2-3 hari itu kena panas terus baru ketahuan kemudian saya cari tempat untuk memindahkan ini di tempat yang teduh gitu ya kemudian saya letakkan di bawah pohon ini nah di tempat sini sinarnya masih cukup ya dapat sinar matahari pada saat pagi dan siang tetapi dari celah-celah daun dari celah-celah daun jadi kenanya gak banyak sekali cuman sedikit tapi kalau sore hari disini ternaungi dari pohon yang lebih besar ya tetapi teman-teman masalah baru muncul karena disini kena hujan sedangkan ini sidling itu mestinya kan tidak kena hujan tidak kena panas ya tetapi ini kena hujan untuk menanggulangi kebusukan tindakan yang saya lakukan adalah mengganti soft potnya soft pot yang ukuran sidling saya ganti soft pot yang ukuran untuk remaja kalau tidak soft pot ya saya ganti dengan pot kemudian media tanamnya saya kurangin sedikit saja asal tidak mengganggu akarnya dan saya tambahin dengan arang kayu selain mengganti soft pot dan menambah media tanam arang ini saya harus teratur untuk memberikan fungisida disini saya untuk pencegahannya saja itu memakai antrakol ya yang fungisida kontak tetapi harus teratur ya teman-teman ya karena untuk pencegahan setidaknya seminggu sekali diberikan fungisida apalagi kalau curah hujannya tinggi ya teman-teman ya dan ini teman-teman alhamdulillah ini sudah mulai segar tanamannya akarnya sudah mulai jalan dan tunas-tunasnya sudah mulai bermunculan kemudian untuk pemasalahan yang lain yaitu hama hama itu ada setidaknya ada misalnya serangga kemudian ada lagi kalau disini kan karena tanpa paranet ya sudah pasti misalnya burung terus kemudian yang paling susah itu ayam pucuk-pucuk daun yang masih muda itu dimakanin sama ayam kemudian ini tunas-tunasnya yang masih baru ya itu sampai pada patah karena keinjek-injek sama ayam seperti ini teman-teman tuh ini baru yang ketahuan dua sebelum-sebelumnya juga kadang masih ada yang suka keinjek-injek jadi patah ya itu jadi problemnya seperti itu kalau tanpa greenhouse kemudian untuk menanggulangi hama serangga saya memakai insektisida seminggu sekali saat ini yang saya pakai adalah alika kadang ganti ya teman-teman jangan terus-terusan alika terus gitu atau misalnya decis terus gitu juga jangan jadi saya ganti-ganti kalau ini sudah habis ya nanti berarti mungkin cari merk yang lain kenapa kok harus ganti itu karena kata yang pinter soal pertanian itu ya itu serangga akan mempunyai kekebalan terhadap obat kalau dibelikan terus-menerus gitu jadi harus berganti-ganti nih alhamdulillah udah mulai segar ya teman-teman ya ini yang sudah terlewat dari masa kemarin lonyot itu jadi udah terselamatkan jadi teman-teman disini saya kenapa sih kok pakai merawat dari seedling kan lama berbunganya begitu ya tapi saya lebih memilih seedling ini karena murah sudah pasti murah kalau misalnya saya beli yang sudah besar begitu ya ukuran udah besar sudah dewasa atau mungkin siap berbunga itu akan lebih mahal ya jadi ini seedling-seedling ini seedling yang sudah terregister jadinya kalau misalnya kita beli yang sudah dewasa kan harganya nih ya kantong bisa jepul selain itu juga bisa melatih kesabaran dan ketelatenan kita nah teman-teman kalau ini sudah saya rawat dari sekitar 6 bulan yang lalu tapi kalau ini saya tempelkan di kayu kopi ya batang kayu kopi yang ini malahan sudah full sun fluorine teman-teman kena panas seharian ini jam segini aja dia sudah kepanasan tadi ya jadi saya dulu sudah mulai belajar sedikit-sedikit kemudian karena oh ternyata alhamdulillah saya bisa jadi saya nambah lagi mungkin untuk selanjutnya pengen sih buka dari botolan tetapi kalau dari botolan kayaknya memang harus pakai paranet harus pakai greenhouse kalau enggak kayaknya lebih susah lagi yang ini barengan tetapi pertumbuhannya lebih kurang tetapi akarnya sehat sekali nah ini saya letakkan disini dari pagi aja dia sudah kena panas jadi kuat ya teman-teman ya ini dari sidling saya rawat kena panas kena hujan full sun full rain pokoknya seharian dan ini teman-teman yang sudah remaja yang sudah saya rawat ya disini dan ini usia remaja dan ini masih baru belajar di kena panas disini kena naungan kalau sore hari kena naungan dari pohon pendek ya enggak tinggi pohonnya jadinya kadang masih kena sedikit sedikit tapi alhamdulillah sudah mulai kuat ya teman-teman ya dan ini sehat akar akarnya teman-teman ya sudah mulai penuh mungkin sebentar lagi juga ini harus dipindahkan ke pot yang ukuran dewasa nah akar-akarnya kan ya sudah penuh penuh sudah banyak sudah kemana-mana akarnya ya teman-teman ya tuh ini pagi-pagi dia sudah mulai kena panas sampai siang hari nanti sekitar jam 2 disini sudah mulai kena naungan dari pohon jadi enggak full ya kalau ini anggrek gramatopilum papuanum kita rawat dari kecil ini teman-teman memang lama sih ya apalagi untuk berbunganya tetapi enggak apa-apa lah ini akarnya akarnya sudah sampai pada keluar ya karena tonasnya juga keluar ya teman-teman ya sudah tinggi sekali ini sudah bisa dibilang para dewasa dan ini teman-teman yang ini dulu saya rawat dari remaja yang ini saya rawat dari remaja sekarang udah tinggi sekali ya udah dewasa sebenarnya ini sudah waktunya berbunga tapi belum berbunga tapi ini sudah mulai ada bisul bisul nya ya mudah-mudahan sebentar lagi berbunga sayangnya kalau ini no ID ya ID nya hilang jadinya kalau misalnya kita rawat dari sidling ataupun dari remaja ataupun dewasa jangan lupa untuk ID nya ya teman-teman sayang sekali kalau sampai no ID nah kalau yang ini dendrobium salak ya teman-teman ini sudah saya rawat sekitar satu tahun yang lalu dulu masih kondisinya sidling dulu awal-awal saya rawat masih sidling itu rasanya itu enggak nambah-nambah tingginya enggak nambah-nambah apa itu ukurannya kecil masih kecil aja rasanya ya tapi setelah mendekati satu tahun baru cepat pertumbuhannya ini satu tahun ini sudah ada berapa sudah ada lima bub yang berdaun ya yang gundulnya ada juga tapi yang dulu masih sidlingan dan kemuk-kemuk sekali ini kayaknya ini harusnya sudah pindah pot ya sudah sampai di pinggir pertumbuhannya mungkin harus ganti pot yang lebih besar lagi nah kalau yang ini teman-teman ini saya sudah mendapat bonus jadi ini adalah anggrek lasianteria speak blue saya saya rawat dari remaja apa pra-remaja ya waktu itu ya saya lupa dan ini sudah mulai muncul spike-nya ya sudah berapa cm itu 4 cm sekitar segitu ya mudah-mudah nanti bisa menikmati bunganya nah seperti itu ya teman-teman senang sekali kalau misalnya apa yang kita rawat apalagi kalau kita ngerawat itu sepertinya kalau sampai muncul bunganya itu senang sekali bahagia sekali ya karena apa yang sudah kita rawat itu kita sudah membuahkan hasil ya kalau sudah melihat bunganya itu apalagi di sini saya di kebun tidak memakai pupuk pembungaan apalagi hormon pembungaan sama sekali saya tidak memakai jadi teman-teman bahwa anggrek itu berbunga bukan karena pupuknya tetapi karena agro klimatnya itu terpenuhi ya teman-teman semangat untuk menanam dan merawat anggreknya dan teman-teman bisa sharing di kolom komentar ya pengalamannya dalam merawat anggreknya seperti apa jadi biar kita bertukar pengalaman biar ilmu kita jadi banyak ya jadi bertambah dan sampai di sini dulu video kami kali ini semoga video ini bermanfaat dan terima kasih untuk subscribe like komen juga share dari teman-teman semuanya terima kasih juga untuk kritik dan saran positif dan tak lupa terima kasih terima kasih semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati